selamat menikmati 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 ke modem atau ke router Wi-Fi misalnya home router Wi-Fi 310 315 ataupun jenis yang lain seperti yang 6400 dari tabling kita sesuaikan tablingnya di bagian bawah para kesempatan ini bagian bawahnya menggunakan kolektor jadi ini adalah atasnya kemudian bagian bawah yang akan masuk ke modem atau router Wi-Fi itu menggunakan konektor seperti ini yang nanti akan masuk ke pigtail Oke jadi ini adalah rb-mail atau ada yang keluar untuk masuk ke pigtail jadi gender gender pigtail ada laki-laki dan ada perempuan yang laki-laki berarti keluar untuk masuk ke perempuan Oke ini adalah pigtail nya pigtail ini untuk model Huawei E3372 bisa membeli yang satu saja untuk dipakai di model juga bisa pengalaman kami di modem Huawei E3372 itu tunggal saja dan bisa masuk di satu colokan saja tanpa harus dua-dua karena modem Huawei itu ada dua colokan kita pakai colokan yang dekat dengan colokan USB-nya itu sudah work atau sudah bekerja dengan baik itu pengalaman menggunakan modem Huawei E3372 ini adalah pigtail dari modem Huawei E3372 dan konektornya jadi bagian bawahnya dari toko sudah kita siap beli langsung dengan pigtailnya kita langsung pasang ke sini oke ini jenis pigtailnya nanti kita akan contohkan sebuah ini adalah sebuah modem Huawei E3372 dan menggunakan modem yang lain atau router langsung dengan modem juga bisa dan di sisi sini ada dua tempat colokan untuk pigtail perlahan petai kita bisa buka saja ya jadi kita bisa langsung menancapkan di sini Oke nanti seperti ini dan di sini langsung masuk ke router USB seperti router USB 3.020 3.420 dari antena periodi kita akan disambungkan dengan pigtail ini dengan konektor karena kabelnya hanya 30 cm kemudian masuk ke antena terpanjang kurang lebih sesuai dengan kebutuhan pada contoh ini 15 meter kemudian dari konektor ini masuk ke PT dan masuk ke modem dari modem ini lah dari pigtail ini lah berantuan kita bisa alihkan untuk ke router langsung juga bisa seperti ini pada orang contoh yang lain menurut pengalaman kami modem E3372 bisa menggunakan satu pigtail saja jadi seperti ini ini sudah bisa bisa disambungkan dengan antena yagi atau antena periodik dengan satu pigtail sudah oke oke itulah sedikit review langsung dengan periode antara periodik yang merekomunik dengan panjang 51 cm semoga bermanfaat pada video berikut kita akan tampilkan bagaimana tes pemasangannya di atas dan kita lakukan tes sekaligus melakukan perbandingan dengan antena yagi speednya kecepatannya dan juga ketinggiannya oke nantikan video selanjutnya semoga bermanfaat pada kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati